Banduan hilang, negara aman, desa pun terang Masyarakat tidak ada lagi yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jadik, kembali lagi di talkshow melawan COVID-19 Kali ini agak berbeda, biasanya kita di dalam ruangan Tapi kali ini kita di luar ruangan Tepatnya di desa Pasawahan, Kecamatan Okak, Cianjur Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung di Indonesia Kecamatan di Cianjur, jumlah kasus pun terus bertambah Perlu peran pemerintah setempat, kesempatan daerah Dan juga aparat di wilayah kesusahaan desa Untuk bisa menasasiasikan pentingnya protokol kesehatan Untuk mencegah penyebar COVID-19 lebih banyak lagi mulas tadi Saya kali ini sudah mengundang Tuan rumah, Pak Kepala Desa, Pak Ega Mawad Fajar Dan juga Pak Sumantri, Ketua RT 02 Sehat? Kebaran, Pak Kepala Desa? Oke, Pak Kepala Desa, Pak Ega ya? Ini, kita tahu kan di Cianjur nih angka kasus COVID-19 terus bertambah Nah ini sudah menyebar di hampir seluruh kecamatan kan di Cianjur Nah, saya ingin tahu, kalau di kondisi di Desa Pasawan sendiri itu seberapa? Oke ya, untuk Desa Pasawan, jadi saya mengatakan bingung Kenapa kok bingung gitu ya? Salah satunya bahwa kecamatan Tahokat, kursusnya Desa Pasawan kita berada di perbatasan Perbatasan? Nah, di hampir oleh Kabupaten Sukabumi Oke Dan juga akses kita ke Kota Sukabumi pun berdekatan Jadi, antara Kabupaten dan Kota Sukabumi kita berdekatan Perlintasan? Perlintasan, nah jadi yang sulit itu Alhamdulillah mungkin dari Muspika Semua unsur, baik itu dari puskesmas, kecamatan, dan juga kosek, poramio Ya, seperti unsur seperti desa-desa semua Dan tokoh masyarakat ikut serta juga nih untuk mengantisipasi masalah COVID-19 ini Ya, tentu tadi kenapa kok bingung? Ya, karena kita bingung Kita awal-awal memberudak kasus COVID-19 ini sampai instruksi Pak Bupati kan pada saat itu Sekat perbatasan Kita melakukan itu Tapi kita dengan kekurangan personel gitu ya Dengan tidak mudah mendeteksi dari mana saja warga yang berkunjung ke desa Pasawan Karena kita perlintasan gitu Nah, ini saya sangat memingungkan Kita tutup yang ini, ini kami masih ada jalan lagi Jadi, akses untuk ke Kabupaten Sukabumi ataupun mau ke Kota Sukabumi Ini banyak Pak Bisa ke Segeranten, bisa ke Purapaya, bisa lewat Geger Pitung, gitu kan Bisa lewat Cikeye, Pelindung, ya tidak Banyak gitu Jadi, kita pun bingung Jangan perlu mungkin perhatian khusus ya Mungkin dari pemerintah Kabupaten Cianjur Untuk Kecamatan Taukak nih ya Khususnya desa Pasawan dan desa-desa yang lainnya Ya, yang ada di Kecamatan Taukak Tapi Alhamdulillah Selama ini Seluruh unsur Itu mustika ya Baik Puskesmas, Kepolsek, Koramil, Desa Dan unsur-unsur lainnya Sudah-sudah melakukan pencegahan Dengan cara operasi justisi Oke Lalu operasi justisi, sosialisasinya kebarungan masyarakat itu sebenarnya? Nah, untuk Kita kan induksi dari bubuk tugas ya Pak Cama Selalu bubuk tugas di Kecamatan Taukak Ya tentu Jadi, selalu Dan harus ya Memberikan informasi kepada masyarakat Selalu menjaga protokolivasi asyarakat Salah satunya mungkin memakai masker ya Memakai masker Dan juga mungkin Jaga jarak gitu ya Mau cuci tangan Dengan air yang mengalir Ataupun Encinitaser ya Sabun gitu bentuknya Nah, ini Yang menjadi permasalahannya Karena mungkin ini ada adaptasi baru ya Susah juga Nah, untuk Kami mungkin di pemerintah Di pemerintah desa Pasauan Ataupun pemerintahan desa Pasauan Sudah melakukan itu dengan cara apa? Kami Khususnya pemerintah Mengundang Semua LKD Yang ada desa Pasauan Baik dari LPM Karangutaruna PKK Pasyandu Dan juga Karangutaruna Untuk Mensosialisasikan Kepada masyarakat Dalam Dalam kegiatan apapun itu Harus Memberikan pembawaan Agar selalu taat Protokol kesehatan Upaya kita sudah Memberikan Penyemprotan Ya Nah Menarik nih Ketika butuh cara Sosialisasi sudah Operasi sudah Yang selalu juga bertanya Kesadaran masyarakatnya Sudah sejauh mana nih? Nah untuk Kesadaran masyarakat Kalau untuk Desa Pasauan Khususnya ya Di desa kami ini Cukup Cukup Baik sih Cukup baik Alhamdulillah mungkin Sudah Mau nih Walaupun Sudah semua Sudah mau Mematih pada kesehatan Dengan cara Tadi sih Hal kecil Memakai masker Dan juga Di depan-depan rumah Ataupun Di Tempat-tepat Ibadah itu Sudah ada Hemicanitizer Ataupun Restapel Sudah ada Dan juga Ini harus Diketahui semua Bahwa kami pun Apa Bahwa di APB Sudah ada Penganggaran Covid ya Untuk Pengamanan Salah satunya Kita membeli Masker Terus Membeli Semprotan Untuk Penyemprotan Dan juga Banyak Yang lainnya Yang intinya Tadi Kita melakukan Atas Instruksi dari Pemerintah Salah satunya Mungkin Tadi Kita melakukan Penyemprotan Di jalan-jalan Protokol Terus kita Membagikan Masker Hand sanitizer Nah gitu Udah sih Dan itu pun Dianggarkan Dari Dana Desa Dana Desa Sesuai dari Kepudusan Kementerian Desa Kita pun Sudah melakukan Jadi Adatasi Kebiasaan Tapi tetap Meninggalkan Protokol Kesehatan Kalau Untuk Mengantisipasi Ketika Ada Dari Luar Dari Luar Kan sekarang Kita Jager Juga Masuk Di PSBB Profesional Karena kan Kalau Kemarin Minggu Kemarin 14 hari Kemarin Kita Sekarang Semua Sudah 27 PSBB Profesional Kalau Ada yang Masuk Dari Luar Itu Apakah Lebih Protektif Atau Gimana Gini Ya Tadi Saya Bilang Bingung Kita Mau Protektif Kita Kayak Gimana Karena Bingung Kita Susah Dideteksi Susah Masuk Jadi Kita Bingung Sangat Bingung Dan Ini Saya Berharap Kepada Pemerintah Kabupaten Canjur Untuk Kecamatan Takokat Karena Kita Mungkin Bisa Dibilang Dari Ke Jakarta Dekat Ke Bogor Dekat Apalagi Kan Yang Pasar Indukan Mungkin Masyarakat Dan Saya Catat 8 Bulan Terakhir Ini Sudah Banyak Warga Dari Bogor Jakarta Bandung Yang Berkunjung Melihat Wisata Yang Ada Di Desa Pasir Mereka Hanya Singgah Sebentar Mereka Singgah Saja Mungkin Hanya Isilanya Apa Ya Karena Jakarta Susah Juga Kemana Mereka Ini Buru Mencari Tempat Yang Tenang Mungkin Ya Nah Itu pun Kita Susah Kadang Kita Malam Kita Apa Jaga Sampai Eh Ternyata Subuh Kan Datang Ternyata Nah Itunya Dan Juga Misalkan Kita Sampai Pagi Sampai Pagi Kita Menjaga Perbakasan Misalkan Kan Tadi Saya Sebutkan Bahwa Wari Kita Ini Banyak Banyak Jalan Jalan Yang Langsung Tembus Ke Kabupaten Banyak Oke Pak Kalau Terkait Penanganan Kalau Ada Misalnya Ada Warga Yang Mungkin Reaktif Positif Gitu Gitu Nah Fasilitas Apakah Sudah Disediakan Oleh Bunga Desa Kalau Isolasinya Oke Kalau Untuk Isolasi Alhamdulillah Kita Mungkin Karena Tadi Darurat Kita Sudah Menyiapkan Dua Ataupun Tiga Yang Positif Itu Kita Akan Isolasikan Ketiga Tempat Yang Di Desa Pasawa Mungkin Gor Desa Dan Ada Ruangan Untuk Terus Mungkin Ada Bisalah Ada Banyak Ruangan Tiga Ruangan Disini Terpakai Belum Dan Jangan 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 Sampai Termasuk Disitu Nanti Apa Fasilitas Di Tempat Isolasi Yang Disediakan Untuk Kita Mungkin Tadi Bahwa Satu Mungkin Harus Ada Air Ya Dalam Tempat Kamar Mandi Ataupun Kasur Bantau Ya Mungkin Itu Aja Hand Sintai Masker Karena Itu Saja Mungkin Yang Kita Siapkan Kalau Untuk Mungkin Lebih Masalah Apa Ya Tindakan Itu Mungkin Kita Tidak Berenang Yang Berenang Lebih Medisi Nah Itu Oke Pak Semantri Pak Semantri Tadi Sudah Panjang Lebar Diasatkan Sosialisasi Operasi Segala Macem Nah Kan Yang Merasakan Langsung Selain Pak Kades Yang Paling Terkecil RT RW Nah RT 2 Ya Pak Semantri Ketua RT Sendiri Itu Mensosiasi Masyarakat Itu Seperti Apa Baik Dari Secara Luas Kita Mencoba Bersinergi Menyatukan Visi Antara Pemerintah Desa Dengan Kami Yang Memang Langsung Berinteraksi Dengan Masyarakat Dalam hal Ini Memang Tidak Mudah Menyadarkan Masyarakat Untuk Sama Sama Memahami Akan Pentingnya Kerjasama Untuk Memutus Rantai Penurunan Pepit Alasannya Banyak Ada Yang Memang Punya Alasan Sendiri Bahwa Itu Yang Beredat Itu Terjadi Di Masyarakat Kami Sehingga Kami Harus Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Semampu Kami Memberikan Edukasi Terhadap Masyarakat Salah Satu Upaya Yang Pernah Kita Lakukan Adalah Biasanya Di KRTan Atau DKM Itu Ibu-ibu Yang Akan Kita Jadikan Objek Sasaran Ibu-ibu Kenapa Karena Pada Saat Itu Ada Kumpulan Pengajian Katanya Kumpulan Pengajian Kita Mencoba Selalu Bersosialisasi Utamanya Tentang Protokol COVID Yang Memang Sudah Dianjurkan Pemerintah Jauh Lebih Dari Itu Kita Mencoba Bekerja Sama Dengan Berbagai Elemen Kita Mencoba Membalik Dengan Apa Namanya Kebijakan Kesehatan Kita Mencoba Memberikan Pola Kepada Masyarakat Bagaimana Caranya Menerapkan Pola Hidup Yang Sehat Sudah Kita Ketahui Bahwa Salah Satunya Tadi 3M Sudah Jelas Yang Paling Utama Yang Harus Yang Senantiasa Kami Apa Namanya Sosialisikan Kepada Masyarakat Immunitas Tubuh Itu Yang Yang Paling Utama Salah Satunya Olahraga Yuk Kita Olahraga Bareng Kemudian Biasanya Masyarakat Kita Memang Mayoritas Kalangan Menengah Kebawah Sehingga Mereka Beranggapan Bahwa Untuk Mendapatkan Gigi Yang Sehat Itu Hanya Orang Menengah Nah Kita Mencoba Mendobrak Pendapat Masyarakat Tentang Itu Dengan Memberikan Edukasi Salah Satu Bahwa Pola Hidup Sehat Itu Bisa Kita Terapkan Contoh Yang Tidak Punya Kebun Sayur Yang Tidak Mampu Menanam Sayur Yang Hanya Apa Pekerja Sebagai Perhutani Kita Berikan Edukasi Bu Ini Ada Lahan Yang Kosong Kita Tanami Sayur Sayuran Dengan Cara Apa Ada Contoh Kantong Bekas Misalkan Plastik Bekas Apa Minyak Kita Kasih Tanah Kasih Kupuk Disitu Ditanami Sayuran Itu Kan Salah Satu Strategi Kita Menyadarkan Masyarakat Bahwa Hidup Sehat Itu Tidak Perlu Mahal Sampai Sampai Sidita Ini Tidak Tanya Kembali Lagi Tadi Sidita Dijelaskan Warga Sendiri Saat Ini Sudah Mulai Menerapkan Pola Itu Tidak Pola Hidup Bersih Sehat Untuk Pembunuhan Gizi Sendiri Mungkin Ada Space Lahan Untuk Sayur Udah Mulai Secara Kalau Kita Berbicara Secara Global Mungkin Belum Secara Global Hanya Karena Kita Kebetulan Pada Saat Ini Lagi Semarak Bunga Jadi Warga Itu Lagi Senang Senang Tanam Bunga Kita Coba Padukan Ini Bunga Coba Di Sekitar Bunganya Kita Tanami Sayurah Bunga Bunga Bisa Dipanen Bunga Bunga Coba Kalau Kita Tanam Bawang Misalkan Tanam Kampung Tanam Sosip Dan Lain Sebagai Itu Bisa Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Seperti Itu Saat Ini Yang Real Dari BRT2 Sendiri Apa Saat Ini Kita Salah Satunya Yang Sudah Real Kita Lakukan Tadi Yang Pertama Sosialisasi Tentang Pola Hidup Sehat Kemudian Menjaga Lingkungan Agar Senantiasa Tetap Bersih Kita Kerja Bakti Senantiasa Kemudian Karena Ibu Ibu Di Kita Sudah Ada Banyak Ibu Ibu Yang Tergabung Kedalam Ada Yang Senantiasa Bagi Kita Motivasi Kalau Bisa Ada Setiap Hari Sabtu Ya Setiap Hari Sabtu Kalau Bisa Bapak 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 Biasanya Senantiasa Kebun Karena Mayoritas Tadi Menang Kebawah Jadi Lebih Banyak Di Buruh Tani Sehingga Tidak Sempat Untuk Paling Hanya Beberapa Persen Yang Memang Diajak Olahraga Tiap Hari Minggu Misalkan Seperti Itu Menariknya Kita Mencoba Memberikan Edukasi Kepada Para Kau Ibu Khususnya Yang Biasanya Misalkan Satu Kampung Hanya Hanya Lima Orang Jangan Menjaga Imunitas Nah Apa Yang Tadi Saya Menanyakan Kesadaran Sekarang Menanyakan Warga Sendiri Alas Sana Pakai Masker Terus Pohok Gitu 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 Paling Kalo Gup Pergian Gak Jalan Gitu Nah Di tingkat RT Sini Sini T2 Masih Seperti Itu Gak Itu Masalah Yang Memang Masih Terjadi Saat Ini Kita Sedikit Sedikit Kita Mencobalah Pendekatan Dengan Masyarakat Salah Satunya Adalah Coba Kalo Keluar Pake Masker Kenapa Dia Apa Ada Raja Gitu Kan Mereka Takut Kita Punya Grup WA Bahasanya Grup WA Hati Hati Kalo Keluar Di Jatuh Ada Jatuh Masih Misalkan Gak Apa Apa Demi Kebaikan Gitu Gunung Tugu Misalkan Serikata Raja Masyarakat Takut Takut Kena Raja Ya Walaupun Sebetulnya Kalo Raja Pun Gak Apa Paling Disuruh Masyarakat Menarik Menarik Ya Kan Disamping Secara Detail Seperti Itu Sampai Barusan Tadi Masih Pun Gak Ada Gak Ada Operasi Misalkan Tapi Di W.A. Grup Disebar Ya Nanti Juga Paling Kata Warga Bisi Boong B.A. 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 Cuman Ini Pak KD sendiri Melihat Peran RTR Sendiri Terus Seperti Ini Terus Ya Bener Tadi Saya Konfirmasi Bener Setuju Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Bapak RTR Emang Bener Bahwa Salah Satunya Kan Tadi Jelas 3M Perlu Terapkan Tapi Yang Lebih Penting Itu Adalah Bahwa Ketika Ada Informasi Ini Masyarakat Satunya Ada Jalan Panik Kalau Panik Satu Imun Akan Menurun Supres Jadi Bukan Yang Saya Takutkan Kebanyakan Bukan Dari Covid Jadi Penyakit Bawaan Gara Supres Pikiran Wah Gitu Jadi Intinya Tadi Bagaimana Caranya Supaya Imun Kita Sehat Apa Apa Sorry Imun Kita Tetap Terjaga Dan Supaya Barang kita Sehat Dan Salah Satunya Adalah Dengan Olahraga Ada Senam Terus Juga Mungkin Bertani Ada Hobi Bunga Sekarang Banyak Nih Ada Nih Ada Ada Janda Bolong Masyarakat Mencari Kemana Ada Pergerakan Minimal Dia Mau Jalan Itu Masuk Pola Sehat Juga Pola Rumah Dia Bicara Tadi Berta Sekarang lagi Rambu Rambu Bukan Hanya Sehat Tapi Ekonomi Bicara Ekonomi Sekarang Ini Pemerintah Sedang Berusaha Memulihkan Ekonomi Nah Di Desa Persawan Sendiri Untuk Memulihkan Ekonomi Masyarakat Khususnya Mungkin Pelaku UKM Usaha Itu Seperti Apa Kalau Untuk UKM Di Desa Pasawan Mungkin Untuk Di Kita Ini Mayuritas Petani Kebanyakan Masyarakat Mungkin Untuk Sekarang Kita Pun Bisa Dibilang Warga Masyarakat Ini Desa Pasawan Mungkin Mungkin Saya Dibilang Kena Dampaknya Untuk Masalah Corfit Ini Sangat Sulit Juga Tadi Mungkin Dari Harga Sabe Sayuran Menurun Juga Sementara WMKM Disini Mungkin Belum Semua Sementara Sementara Seperti Petani Nah Yang Menjadi Peremasannya Adalah Ini Bagaimana Peran Pemerintah Untuk Menstabilkan Harga Minimal Supaya Bahwa Ekonomi Di Desa Mungkin Petaninya Langsung Mungkin Tidak Terlalu Kena Dampak Minimal Mereka Bisa Hidup Apa Yang Dibutuhkan Sekarang Yang Dibutuhkan Saat Ini Adalah Modal 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 Yang Kedua Harga Pasar Harga Pasar Karena Mungkin Ada Beberapa Komoditi Sayurannya Kalau Saya Saran Untuk Pemerintah Kabupaten Presiden Lebih Baik Gini Loh Udah Aja Ada Dana Misalkan Ataupun Ke Warga Masyarakat Kalau Maksud saya Lebih Hematnya Itu Kita Beli Masyarakat Dengan Harga Normal Oke Dan Juga Si hasil Itu Diberikan Kepada Masyarakat Bentuk Barang Beras Sayuran Jadi Kita Membantu Sama Membantu Selain Ada Uang Bisa Bisa Akomodiran Hasil Hasil Masyarakat Berapa Persen Petani Kalau Di Kita Ini Ada Buru Petani Kita Bisa Membedakan Petani Itu Kan Yang Mengerjakan Buru Tani Ini Kan Yang Yang Terjangan Garap Aja Nah Untuk Persentasenya Kita Disini Kebanyakan Hampir Ini Buru Sayuran Banyak Selain Modal Apalagi Modal Mungkin Peluang Tadi Lebih Kemarket Stabilitas Harga Yang Juga Mungkin Tadi Saya Sekarang Kedepannya Ingin Menerapkan Dengan Cara Apa Tadi Sepakat Bagaimana Menekat Disini Sekarang Saya Ada Program Khusus Untuk Desa Pasaran Lebih Berpihak Kepada Petani Contohnya Contohnya Saya Ingin Menerapkan Bahwa Tani Itu Jadi Jangan Sampai Contoh Ketika Harga Tomat Nih 10.000 Sedesan Tomat Itu Kan Salah Jadi Pas Begitu Panen Semua Offset Jadi Harga Lop Bagaimana Cara Mengatur Ini Supaya Kalau Ini Tomat Ini Sawi Ini Brokoli Jadi Harganya Stabil Petani Tetap Ada Jadi Gak Hanya Satu Varian Saja Makanya Dengan Cara Di Apa Saya Akomodir Tadi Dengan Cara Apa Kelompok Tani Dibentuk Kelompok Tani Masing-masing Per RT Per RW Jadi Kita Menurutkan Edukasi Ini Ini Loh Yang Bagus Yang Harganya Sekarang Harganya Baik Jadi Bahwa Ini Harganya Stabil Pertanian Tidak Menarik Berarti Banyak Hal Bisa Contoh Harga akan stabil Sehingga kalau sudah disetakan oleh desa Ini kelompok blok ini Yang tadi apa yang disampaikan Pak Aris Akan terakomodir Ini jangan dulu tanam capek belah sini Jadi semua kembali Bungas juga Enak gitu ya Jadi gak ada tadi yang Doba ya gak ada istilah upset Ibu ada untuk warganya nih gimana Untuk warga Covid masih beransung seperti ini Covid masih beransung harapan Kami yang mudah-mudahan Kami berupaya Kami sendiri Dengan warga kami Berupaya mungkin untuk Selalu menjaga Tadi menerapkan protokol Kesehatan Ya misalnya Itu akan senantiasa kami Perhatikan instruksi Dari Pak Ades Kemudian harapan kami Mungkin Karena memang masalah yang justru Yang kedua yang memang besar Itu dampak Covid itu Ada muncul masalah Sehingga masyarakat Terjadi keles dengan masyarakat Akibat bantuan Bantuan yang baik Sempernya dari desa Baik dari kabupaten Dan lain sebagainya Jadi harus merata Harapan kami Karena di KRT-an saya sendiri Masih memang Masih ada dua orang Dua keluarga Yang memang belum Tersebut sekalipun Dan saya sudah mencoba Mengajukan Ke desa Kemarin lewat Setahap desa Dan lain sebagainya Itu harapan kami Mudah-mudahan Sehingga semuanya Rata kebagian Jadi tempat caksaran Jadi semuanya Rata kebagian Tinggal dua Kepala keluarga lagi Yang kami yang belum Tersentuh apa Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Sehingga tidak terjadi Kecemburan sosial Nah Pak Gades Harapan Harapan saya Kotpit hilang Banduan hilang Pak Kotpit hilang Harapan saya jelas Kotpit hilang Banduan hilang Kenapa? Bahwa Pemerintah desa Sekarang mungkin Semua dipusingkan Dengan banduan Kita bayangkan Ini banyak Sumber-sumber Banduan ini Dari Bangku Dari Men, SOS UMKM Sementara Kita ini yang Merasakan Berhadapan langsung Dengan masyarakat Dengan masyarakat Kepala langsung Pemerintah Ada di Pemerintah Desa RTR Diskasih Yang banyak Ini deh Contoh Kita Harus Menganggarkan Di atas Satu sekian 30% Ada 25% Untuk bantuan BLT Desa Salah satu contoh Itu kan Gak mungkin Kebagian semua Gak akan Kemungkinan Kebagian semua Kalau saya Mungkin Lebih baik BLT Desa Semualah Buat masyarakat Daripada Seperti ini Ini kan Kalau istilahnya Kita berbicara Terdampak Semua terdampak Semua terdampak Udah Jangan dulu Ada pembangunan Kenapa Tadi Banyak Kejumbuhan Sosial Saya pun Bingung Tidak bisa Membelur Aturan tersebut Tadi Misalkan Satu sekian M Misalkan Harus menganggarkan 30% Di atas Desa Terus Di atas Satu sekian Misalkan 25% Ataupun 5-15% Sesuai dengan Peraturan Kemendes Nah lalu Yang menjadi Permasalahnya Adalah Tadi Saya sih Tidak Menyalahkan Tidak Menyalahkan Siapapun Pada hari ini Yang terjadi Satu Saya menyatakan Musibah Bukan hanya Indonesia Tapi di seluruh dunia Yang kedua Untuk Indonesia ini Kita belum siapa Dengan seperti ini Contohnya Seperti ini Yang kedua Kita sistem Sangat lemah Sangat lemah Sekali lagi Saya tidak menyalahkan Saya pun Contoh Data Kembali ke data Saya pun Tadi Dengan Melihat Bahwa data ini Sangat Acak-acakan Sekali Kita mengajukan ini Yang Terrealisasi Hanya Sekian Dari 1000 Misalkan Cuman 500 Contoh Banduan Bukenur Dari 500 Yang kita ajukan Hanya Misalkan 1000 Yang dapat Hanya 300 Kebayang Jadi apa yang Dianjukan Itu yang harus Drealisasikan Sementara Kita mungkin Dengan seperti ini Satu Mungkin saya Memperbaiki sistem Kedepannya Bahwa tadi Bahwa data ini Sangat penting Makanya Pak RT Pak RR Sekarang kerja Mungkin sejak malam Pak Saya tidak mau Tahu Data harus Akurat Semua Jadi jangan Sampai Barang Tuhan Apapun itu Kedepannya Sampai Saya salah Itu yang harus Dijakkan Nah itu Mungkin Jadi Harapannya tadi COVID hilang Banduan hilang Simbuan untuk masyarakat Pak Simbuan untuk masyarakat Saya mungkin Berbicara Secara Tati yang saya Rasakan Kepada masyarakat Mari kita jaga Sama-sama Keluarga kita Ibu kita Anak kita Cucu kita Tetangga kita COVID ini Ataupun Virus 19 Ini Secara dilihat Tidak ada Tapi nyata Dan Tadi Tetap Selalu Jaga Imunitas Selalu Mematuhi Kesehatan 3M tadi Memakai masker Mencuci tangan Dan juga Mungkin Jaga jarak Yang lebih utama Dan tadi sih Bahagia terus Bahagia terus Bahagia terus Dan Kuncinya adalah Berdoa sama Allah SWT Kita kembalikan lagi Supaya Allah yang memberikan ini Dan Mudah-mudahan Ini cobaan buat kita Segera berakhir Banduan hilang Negara aman Desa pun terang Masyarakat tidak ada lagi Yang mau Oke Terima kasih Pak Pak Kades Pak Ega Pak Rasa Madri Pak RT Kita sudah bicara Panjang lebar Tadi ada Penanganan seperti apa Sosialisasinya Solusinya Mudah-mudahan bisa Didengar oleh Bumbunitas sendiri Harapan Masukannya 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 Terima kasih banyak Sudah bersedia Di FGD Melawan COVID-19 kali ini Bermanfaat juga untuk Sobat Cirek Untuk masyarakat Wah Ternyata COVID-19 itu masih ada Dan COVID-19 itu Memang benar-benar nyata Meskipun tidak Kehatan Kita nanti kembali lagi Di episode Melawan COVID-19 berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati